Ya, pelombang singkir ini terjadi di Pantai Eretan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Intramayu, Jawa Barat. Ini terjadi pada sore tadi, hari Minggu, dan terlihat dampaknya terjadi banjirob di Desa Eretan, Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Intramayu. Nampak sejumlah rumah yang berdekatan dengan lokasi pantai terendam dengan ketinggian sekitar 50 cm. Jika kita melihat pagi harinya, laut utara seperti di Pota Cirebon, Jawa Barat cukup tenang, namun akan terus mengalami gelombang-gelombang yang belum disitu krediksi. Ini adalah video yang diambil oleh Kepala Sar, Cirebon, untuk bertugas di wilayah laut, khususnya di perairan Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya. Denggara sendiri telah memprediksi bahwa dalam seminggu ini terjadi gelombang cukup tinggi di wilayah Pantura, atau di Laut Utara. Bahannya itu, terdapat juga angin kencang yang merupakan salah satu menara di Masjid Islami Kenter, Kabupaten Intramayu. Semoga tetap kondisi.